selamat menikmati yang penting yang pasti deket pasal segar geraha raya teman-teman dan tadi saya lagi kebetulan lewat, lagi makan sama keluarga dan segala macem dan kebetulan ada salah satu ODGJ juga tapi gak tau kita bisa bilang ODGJ atau mungkin stress atau gimana yang pasti tadi kita nemuin dan kita sudah bawa persiapan semuanya dan segala macem akhirnya kita makan sebentar dan setelah makan kita akan eksekusi, kita akan tanya-tanya dan tadi kebetulan sudah izin juga sama abang-abang tunggal parkir terima kasih abang tunggal parkir yang udah mengizinkan untuk membuat video ini dan terima kasih juga untuk masyarakat sekitar yang responnya baik terhadap channel saya dan kita akan coba nih, kita akan coba tanya kita akan coba kasih makan dulu, kita akan tanya dari mana bapaknya dan seperti biasa, oke yuk kita akan coba dulu yuk kalau misalnya memang gak mau ya udah, kita gak usah dipaksa yang penting kita usaha dulu temen-temen, oke? nah ini udah beli nasi juga nih, udah beli nasi tadi ada ayam bakar dan segala macem, kita akan coba mungkin kamera jangan terlalu menonjol dulu ya, kita akan coba dulu yuk Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak udah makan? Belum udah mau makan gak? Makan ya? itu lagi men suling? iya bisa men suling? nah dikit-dikit wih mantap, Bapak udah berapa lama? saya udah hampir 17 tahun 17 tahun disini? oh udah lama, gara-gara, ya tetangga sih tetangga ya, keluarga Bapak dimana? saya di DKI di DKI? Jakarta ya berarti ya? Jakarta oke saya tuh lama, paling ngeliling-ngeliling aja ngeliling-ngeliling aja ya? kita di... Bapak suka burung? iya oh, burungnya gak ada? ada satu ini oh, ada satu? karena gak mau dilepas dimakanin kucing oh iya, pasti gak lah, bukannya terbang gak mau dilepas ini yang jinak oh, jinak kalau kita lagi meleng itu kucingnya nyambar, bahaya oh, gitu seperti kayak Iwan Pals itu benar cerita oh, iya, betul-betul dia bilang nyung-nyung itu orang mereka ini kita cerita sedikit nah, emang terjadi ya bagian Barat Jakarta Barat oh, Jakarta Barat berarti ya? bagian Barat ini juga Almarhum kenangan Almarhum bokap atau siapa? keluarga keluarga ya dari bagian Barat kalau saya emang dari ke Sumaka jadi, karena ya saya hanya siapa-siapa disini ya yaudah, saya bantu ya Pak ya mau ya Bapak namanya siapa? kenalan dulu lah nama saya Edi Edi? oke, nama saya Adi, Pak Bapak mau makan? misalkan ya makan lah makan, terus aku bawa baju bawa ganti baju ya ganti baju gak apa-apa? baju sering ditawarin bawahnya perat gak, ganti aja itu kan dingin kalau itu baru dikasih ini oh, baru dikasih? iya, baru ini Adidas tuh keren banget tanah panjang deh ya kasih tanah panjang ya soalnya biar gak dingin terserah deh yaudah, nih makan dulu ya yang penting makan dulu saya juga ada bawa minum mau dicukur gak, Pak, rambutnya? mau tuh ini aja udah gak bisa panjang oh gitu mau dipanjangin rambutnya? enggak sih udah gak bisa tumbuh jadinya susah ini oh, susah tumbuhnya jadinya ya iya oh, oke jengkut mau dicukur? ini sering kena sapol gak dikasih cukur kasih biarin deh oh, gitu oke, oke, oke yaudah, makan dulu deh, Pak nanti setelah itu apa, mungkin pakai tanah panjang kali ya ya terserah deh biar gak biar gak apa ini saya terima kasih banget sama-sama, Pak sama-sama semoga dalam sehari-hari kamu dalam usaha kamu umur Bapak berapa tahun? Pak Jeky atau Pak Edi sih? saya Edi oh, Edi ya umur Bapak berapa tahun? umur udah tua deh udah 47 47-an ya oke, berarti tahunan 72 ya 77-an 70-an ya udah, Pak, makan dulu aja ya oke suka ayam bakar gak? buka banget lah oke nanti malam makan sekarang aja ini ronti ada dari kemarin itu dikantiin oh, gitu makan dulu aja biar enak nanti aja lah ini buka bispi bener-benerin kandang ini iseng oh, gitu digangguin susah oh, digangguin sama siapa? gak bisa megang ya, biasa ada yang nekpak pener temen bilang dia ada yang ke pulau waktu saya berantem kerja tangga gak deket aja, Ki? iya susah lah iya saya lepas semua dia ngacam musuhnya mati keluarga oh, gitu bukan orang lain susah ya kalau masuk keluarga ya terus, Bapak apa yang Bapak butuhkan sekarang? makan, terus apa lagi? iya saya emang hanya air ya air suka air dingin kan? saya emang air teh oh, air teh kadang teh tawar teh tawar ya oke, oke, oke oke, oke saya bawa hari-hari air dingin tapi suka ya? air dingin kadang-kadang kalau gue pegang aja sama Bapak air dingin ya nanti kan lama-lama lama-lama gak dingin tuh nanti Bapak minum ya? ya ini cerita dikit ya oke cerita lagi gak apa-apa kalau air teh itu bagi saya tuh gak terlalu awus kalau air putih suka gak cocok sih oh gitu? bagi-bagi apa? namanya setiap orang beda-beda iya, betul-betul ada yang cocok ada yang enggak kalau saya kalau air putih tambah awus heran kenapa ya? kok bisa gitu ya? tapi jelasnya mah kalau ketemu air-air yang jering lain sih airnya udah belemah oke, oke, oke Bapak kalau malam setiap hari dimana Pak? ya, gak nentu lah kadang-kadang tidur di sini? di sini, kadang-kadang di sana ini dari Jakarta nih baru dua hari dari Jakarta? iya jalan kaki? jalan aja jalan ke Bandung jalan juga Bandung? sampai ke Bandung? sampai kenapa gak naik mobilnya itu ada mobilnya? mau ngapain? pikiran ngebuang waktu doang loh, justru kalau misalnya jalan kaki kan lama oh, untuk ngebuang waktu ya? iya, ngebuang waktu Bapak kenapa emang Pak? kok bisa? kalau dari sana kadang-kadang kalau lagi senang paling kereta naik bisnis manik bisnis? iya bisa aja padahal bukan kadang-kadang emang dulu pas duduk sini nggak apa ya? iya, iya masih sekolah dulu sering naik ke sana oh gitu? nah, yang di ITB itu keluarga dulu saya mah jadi bapak anak berapa sekarang? saya mah anak terakhir muncul oh, bongsu bontot ya berarti ya? bontot oke yang lainnya? bapak berapa saudara? empat empat saudara? cowok semua? iya cowok laki-cowok laki oh, berarti cewe 2 cowok 2 oh, sepasang berarti ya? sepasang ya oke 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 yang kakak-kakak bapak? nah, dia udah nggak mau tau sih oh gitu? yang diminatin dari nenek juga nggak mau dia udah nggak mau ketemu bapak lagi? nggak mau ngurus oh gitu kalau saya ngurus bapak mau nggak? waduh, ini mah udah tua saya nggak apa-apa kan buat nanti suatu saat nanti bapak kekurangan makan maksudnya butuh makan bukan kekurangan butuh makan atau butuh minum segala macem bapak mau nggak kalau ditaruh di yayasan? waduh di yayasan mah saya udah udah sering kalau yang di yayasan ini mah enak pak udah udah makan tinggal makan mandi tinggal mandi jalanannya itu nggak ngerima saya tuh udah 5 wilayah 5 yayasan? 5 yayasan wih, banyak juga ya aduh berarti bapak menderita seperti ini sudah 17 tahun bapak terus kalau hujan kalau itu dimana? di sini juga sama? ya, ya kak Danang bapak dari Bandung jalan kaki berapa hari tuh pak? kak Danang seminggu nggak nentu sih jalan kaki? bawa-bawa ini? iya keren bukan bisa ngajak sebenarnya berat ini habis kalau terlalu lenggang terasa enteng juga nggak enak ya? nggak enak ini juga gara-gara nemu di sini ini burung perkutut diambil orang Madura itu dibayarin oh akhirnya dibayarin ya? iya jadi bapak tapi megang uang sekarang? iya kalau nggak nentu sih nggak ada-ada kalau megang uang untuk? paling buat ngopi ngerokok kalau nanti sih saya udah rokok mau rokok nanti ya? rokok saya mah lintingan oh gitu lintingan ya? lintingan oh apa di linting ya? tembak kau asli ya? oke oke ini emang kalau rokok warung nggak ngesep pernah saya udah kena ramah jadi udah kecanduan dengan tembak kau ya? bukan udah kena ketepak saya tuh jadi orang lain enak kalau saya nggak enak oke kalau saya isep tuh kok nggak terasa nggak ada asapnya ya masalah udah ngedupun sih pernah mau waktu itu saya juga udah udah ngeri bapak punya istri? pernah dong saya kena istrinya sekarang ke? dia mah udah ikut lamanya ikut bapaknya berapa hari lalu? atau berapa tahun yang lalu? udah lama saya menikah dari tahun 94 94? saya belum lahir itu pak? lahir dari situ baru ya saya 96 lahir berarti 2 tahun bapak menikah saya lahir ya? ya betul terus apalagi ya pak ya makan terus minum setelah ini bapak mau kemana? saya lagi untuk sementara disini disini dulu ya nanti kalau saya cek-cek kesini boleh ya? ya boleh aja deh boleh aja ya tapi nggak janji nih oh takut bapak kemana-kemana gitu ya? tentu ya kenapa megang handphone? nggak pada hilang sih pada hilang ya? bisa oke oke boleh lihat nggak burungnya? boleh aja boleh ya? kita ada burung nih si bapak Pak Edi ya pak ya? ada burung mana pak burungnya pak? bisa pak oh iya tuh terbang nggak harus pak? tapi udah cinta nggak ya? bener pak? tertakut terbang saya mah terbang nih nanti ada burung apa itu namanya pak? burung puyuh ya pak ya? mantap burung puyuh bisa bertelur nih pak? cewek atau cowok pak? saya beli itu karena nggak pernah telur jadi nggak angkut susah kali ya? oh gitu? iya kayaknya ya? terus kalau ke Bandung bawa gini pak? bawa gini? oh iya? berapa hari? seminggu? kadang seminggu pak ladang kadang nih apa? berhenti-berhenti ya pak ya? terus ini apa pak? tembakau ini tembakau ini baju? nah ini buat disangan aja nih alat-alat buat benerin oh alat-alat ini ya? alat-alat bangunan gitu ya? iya ini apa? ikut pakaian pakaian? iya buat selimut ada selimut tapi bapak? tapi nggak ada nggak ada selimut? mau pakai tanah panjang aja ya? iya ada selimut ya tanah panjang biar bapak nggak kedinginan iya terus bapak cukur ya rambutnya ya? waduh nggak bisa lah jangan ya? senang jengkut deh jengkut biar ganteng dikit ini apa nih pak? ini makanan dari dari Indomaret? dari Indomaret? dari Indomaret ini airnya juga udah habis nih pak nih iya ya nanti saya ada air pak ini air minum nih pak saya taruh sini ya pak ya terus ini makanannya dan masih merespon baik teman-teman jadi pak Edi ini sudah 17 tahun ya pak ya 17 tahun menderita mungkin ada faktor keluarga yang bisa membuat pak Edi seperti ini semoga pak Edi cepat sembuh ya pak ya cepat sembuh, cepat kembali kepada keluarganya dan boleh gak pak saya mendengar mainan suling bapak? waduh nih gak ngecelan nih gak apa-apa coba dulu aja sulingnya suling bambu tapi saya belum begitu bisa belum begitu bisa ya tapi gak apa-apa pak mendekat kik mantap lagu apa gitu pak gak tahu ya ini peninggalan dari bokap jangan sampai di hilangin pak kalau peninggalan gitu kan kenangan aja kenangan ya pak kenangan jenuh ya bokap udah berapa lama mbak meninggal atau sebelum 2000 ya berarti 95an ya 90 sekitar 95an ya oke 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 terus apa lagi mbak butuhin makanan udah minuman celana ya saya ambil celana bentar ya buat bapak yang pake ya ini pak aku ada celana pak panjang jadi biar bapak gak gak kehujanan ya eh gak kehujanan gak gak inian gak nyamuk gak nyamuk gak dingin lah coba dulu deh pak mau pake gak coba dulu kayaknya bagus 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 deh pak baru gak apa-apa pak Edi tenang aja saya sama keluarga pak oh sama keluarga iya ini adik saya bapak punya anak saya ada satu anaknya bapak dimana sekarang di bawah saya ah di bawah sama istri ya oke tuh kan keren pak lebih ganteng pak pas ya pak ya lebih keren baju udah adidas kan mantap tapi tuapa pun pernah ke Cikokol juga emang saya sering disana oh sering disana oke ini pak nanti bapak simpen ya nanti takut itu nanti sendalnya copot ini kan pemberian dari orang Banten katanya dari Bandung oh dari Bandung yaudah ini pemberian dari saya kenang-kenangan ya amin pak baca tuh sendal wudu saya lagi ngomongnya nih lagi gak ngepas ini gak pas ya berarti bapak masih kenyang kan nanti kan ini buat malam nih buat malam ada sambal ya suka sambal gak tenang aja senang ya ini kan ada air segala macem udah baju-baju udah pakai telana panjang udah oke mungkin segitu saya ya pak ya bapak sehat terus ya biar cepat kembali ke seperti normal kembali terus cepat ke tembuk keluarga juga ya pak ya oke tapi saya suka pulang kenapa pak suka pulang oh suka pulang juga di rumah aja ya oke oke mungkin nanti yang nonton video ini bisa ketemu keluarga lah ya pak ya amin 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 oke udah oke mungkin bisa teman-teman lihat bisa teman-teman rasakan dan bisa teman-teman simak juga pak Idy ini udah 17 tahun menderita seperti ini dan masih semangat ya pak ya untuk semangat lah bapak kalau misalnya nanti makan itu dapat dari orang aja atau mencari kah atau gimana bagus pak bagus ya gak apa-apa ya jadi ada usahanya lah gitu ya pak ya jadi masih masih semangat untuk hidup masih semangat untuk mencari untuk perut sendiri ya pak ya oke mungkin segitu saya teman-teman kalau misalnya suka jangan lupa like video saya jangan lupa subscribe juga channel saya dan terima kasih yang sudah support channel saya apa lagi ya udah bapak gak ada lagi dibutuhin ya udah cukup ya oke jangan sampai hilang culingnya oke siap oke yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bye-bye apa kita bisa foto sendiri foto dulu kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abone ol Terima kasih.